Puluhan anggota Brimopoda Lampung bersiaga di lokasi penggerbekan terduga teroris Jemaah Islamiyah di area pegunungan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam perangkapan tersebut sempat terjadi baku tembak, Deptim Densus 88 anti-teror dengan terduga teroris yang mengibatkan dua terduga teroris tewas. Pasca penangkapan terduga teroris Jemaah Islamiyah, puluhan anggota Brimop bersiaga di lokasi penggerbekan yang berada di area pegunungan Register 22 di Pekon, Margosari, Kejamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Perangkapan penangkapan dilakukan Densus 88 terhadap kelompok terduga teroris di dua tempat, yakni kawasan hutan Register 22 dan Kampung Sendang Baru. Dalam penangkapan sempat terjadi baku tembak, Tim Densus 88 anti-teror dengan terduga teroris yang mengibatkan dua orang terduga teroris tewas dan tiga orang terduga teroris lainnya ditangkap. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Paul Helmi Santika mengatakan pihaknya ikut membantu Densus 88 dalam penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah tersebut. Seorang personal Densus 88 anti-teror terluga akibat tertembak senjata api pelaku. Kini korban dievakuasi dengan cara ditandu untuk turun gunung.